Al-Fatihah Al-Fatihah Mengkaji satu kitab pada pagi hari ini yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita satu nikmat terutama yaitu nikmatul al-mutlaqah, nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul islam Kitab yang di depan saya ini adalah Mukhtasar Minhajul Qasidin Kitab ini adalah kitab yang Mukhtasar Mukhtasar itu adalah Khulasar Khulasar Ikhtisar Yaitu Ikhtisar dikulasahkan dari satu kitab yang bernama Minhajul Qasidin Karya Sheikh Al-Imam Ibnul Jawzi Ibnul Jawzi ini beliau meninggal Tawufiyah Sanakh Khomsumi'ah Sab'awatis'un Yaitu tahun 597 Dan Ibnul Jawzi ini adalah Minhajul Qasidin ini adalah kesimpulan juga Kesimpulan dari kitab Kitabnya Sheikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Muhammad Al-Ghazali Abu Muhammad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Yang meninggal tahun 400 Yang meninggal tahun 555 Hijriah Kemudian Sheikh Al-Makdisi ini Meninggalnya hidup pada tahun 6 Meninggal tahun 689 Artinya Muhtasar Minhajul Qasidin Yang dikarya oleh Yang dikarang oleh Sheikh Ahmad Ibnul Qudama Al-Makdisi ini Yang meninggal tahun 689 Ikhtisar daripada Minhajul Qasidin Karya Sheikh Imam Ibnul Jawzi Tahun 597 Dan Minhajul Qasidin ini adalah Kesimpulan Ringkasan juga dari kitab Ikhya Ul-Ul-Muddin Yang dikarang oleh Sheikh Abu Hamid Al-Ghazali Ikhwafillah rahimahkumullah Jadi kita peneringkasan Dari ringkasan Dari ikhya Ul-Ul-Muddin Diringkas Kenapa ikhya Ul-Ul-Muddin Perlu diringkas Karena Ikhya Ul-Ul-Muddin Yang Banyaknya jilid Besarnya jilid itu Ditengarai oleh Imam Ibnul Al-Jawzi Banyak hadis-hadis Yang mau du'at Hadis-hadis Buatan orang Yang itu Bukan hadis Illa anna al-ulama An-naqad Ka'ibnul Jawzi Wa ghairuhu Intakadu alaihi Zikrahu ahadis Kasiroh Wahiyah Au maudu'ah Di dalam muka di ma'kitab ini Adalah ulama Banyak yang Mengeritik Yaitu Kitab Ikhya Ul-Ul-Muddin Sepertinya Seperti Yaitu Ibnul Jawzi Dimana Di dalam kitab Ikhya Ul-Ul-Muddin Banyak hadis-hadis Yang itu Bukan hadis Yang di dalam Ilmu Mustalah hadis Dikatakan Al-Maudu'at Kemudian Ditulis Kemudian Karena banyaknya Masalah-masalah Fekih Maka diiktisarkan Oleh Se-Al-Imam Al-Makdisi Yaitu Ibnul Quddamah Yang menarik Dari kitab ini Adalah Imam Al-Ghazali Yaitu Adalah Madhabnya Shafi'i Yaitu Imam Shafi'i Meninggalnya Tahun 204 Tabi'in Kemudian Tabi'in Meninggal Tahun 505 Imam Ghazali Kemudian Ibnul Jawzi Ini Madhabnya Imam Ahmad Imam Ahmad Adalah murid Daripada Imam Ash-Shafi'i Imam Ibnul Jawzi Hidup pada Tahun 500 Meninggal 597 Kemudian Dibawa Ditulis Diiktisarkan Oleh Ibnul Quddamah Juga Imam Madhabnya Adalah Imam Ahmad Tahun Yang meninggal Tahun 689 Ikhwafillah Rahimahkumullah Pada Pagi hari ini Saya Neruskan Kajian Sebelum Ramadan Yaitu Di dalam Kitab Muktasar Minhajul Qasidin Yaitu Faslun Tolabul Ilmi Faridah Bab Masalah Pasal Fasal Tolabul Ilmi Faridah Masalah Ilmu Mencari Ilmu Tolabul Mencari Al-ilmu Faridah Menjadi Satu Kewajiban Karena Ilmu Ini Yang Ulama itu Kemarin Sudah kita Katakan Bahwasannya Fungsinya itu Adalah Sebagai Lampu Yang Menerangi Kemarin Dikatakan Di dalam Kitabnya Imam Ibnu Zawzi Di dalam Kitabnya Sayyidul Khadir Yang sudah Saya sebutkan Minggu yang Lalu Adalah Bahwasannya Ulama itu Semakin Ulama itu Dekat Kepada Penguasa Kepada Pemerintah Makin Kecil Makin Redup Mestinya Itu 100 Watt Maka Menjadi 5 Watt Tidak 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 Tau Fungsinya Ilmu Maka Disini Sebutkan Faslun Tolabul Ilmi Faridah Mengenai Ilmu Itu Menjadi Satu Kewajiban Menjadi Mencari Ilmu itu adalah Faridah Mencari kewajiban Ala di atas Kuli muslim Setiap muslim Artinya Tolabul ilmi Di dalam ilmu Adalah Mubtada Mubtadaun marfuun Wa alamatu raf'ihi dhammatun dohirah Tolabul ilmi faridah Kemudian Khobarnya apa? Faridah Tolabul ilmi faridah Mencari ilmu itu adalah Kewajiban Atas setiap muslim Maka di dalam ilmu nahwu Disebutkan disini adalah Tolabul ilmi faridah Adalah jumlah ismiah Wal jumlah ismiah Menjadi takit Yakin Mencari ilmu itu Adalah kewajiban Bagi setiap muslim Tolabul ilmi faridah Faridatun ala kulli muslimin Taulabun tadi Mubtada Ismun Mubtada Merfu Maka disini Khobarnya adalah Faridatun ala kulli muslimin Dia sungguh Dia sungguh mencari ilmu itu adalah kewajiban Atas setiap muslim Diriwayatkan Imam Ahmad Di dalam kitab Al-Illal Siapa Imam Ahmad itu Al-Mulakab Al-Mulakab Imam sunnah Yaitu pendekar Pendekarnya sunnah Jadi istilah ahlu sunnah wal jamaah itu Tidak ada di dalam Di zamannya Rasulullah Zamannya ketika zamannya Muqtasim Ketika zamannya penguasa itu Mengikuti muqtazilah Ketika penguasa itu Mengikuti paham-paham Mantik Logika Sehingga Untuk membedakan Untuk membedakan Apakah dia itu filsafat Ataupun dia itu sunnah Maka dicetuskan Kalimat Ahlu sunnah wal jamaah Maka disebutkan disini Imamus sunnah Seorang imam Yang mengangkat sunnah Maknanya sunnah disini Adalah Kadang-kadang Maknanya sunnah itu Lawan daripada bid'ah Apa bid'ah ketika itu Orang itu Menuhankan otak Orang itu Menuhankan logika Orang itu Pada saat itu Pemerintahnya Menuhankan Orang yang punya pikiran Lepas Kalau Quran Kalau sunnah ini Tidak masuk akal Tidak diterima Itu Maka ketika itu Maka imam Ahmad Ketika itu meninggikan Tahammalal kasir Banyak mendapat ujian Di dalam hidupnya Seperti Kholkul Quran Yaitu Yaitu Quran ini Makhluk atau tidak Makhluk Masalah Kholkul Quran Walakina Pada Imam Shafi'i Apa yang dikatakan Ilmu itu Beberapa ulama Berbeda Pendapat Beberapa ulama Mengatakan Bahwasannya yang dinamakan Mencari ilmu itu Mencari ilmu Apa ilmu itu Mencari ilmu itu Adalah ilmu Al-Faqih Waqalal mufassirun Beberapa Wal muhaddisun Orang ulama Ahlu tafsir Ulama ilmu Al-Mufassirun Wal muhaddisun Ulama-ulama Ahlul hadis Ada yang mengatakan Ahlul Al-Muhaddis itu Orang yang hafal Sekitar Sepuluh ribuan Hadis Dan banyak Definisinya Faqalal mufassiruna Wal muhaddisun Hua ilmu Al-Kitab Was-sunnah Ith bihima Yatawas 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 Berkata ulama Ahlu tafsir Dan Ahlul hadis Mengatakan Yang dinamakan Kitab itu Yang dinamakan Ilmu itu Tolabul ilmi Mencari ilmu Adalah Ilmul kitab Was-sunnah Ilmu mengenai Al-Quran Dan sunnah Mencari ilmu Tidak sembarangan Hadis ini dipakai Bukan ilmu Kedokteran Bukan ilmu Matematika Bukan ilmu Semuanya Tapi Yang dinamakan Ilmu itu Ada yang menangatakan Ilmu faqih Kenapa ilmu faqih Mengetahui ini halal Ini haram Dan itu Menemukan bekal hidup Orang tidak mengetahui Halal dan haram Sudah Sama dengan Bangkai Tidak tahu dia halal Mana yang halal Mana yang haram Maka ulama Maka sebutkan ilmu faqih Minimal tahu Minimal tahu Ribak itu haram Zina itu haram Mencuri itu harus dipotong tangan Minimal itu Itu ilmu faqih Ilmu faqih itu apa? Ilmu yang mengetahui Mengajarkan seseorang Ini halal dan ini haram Berkata Mufassirun ilmu kitab Wassunnah Yaitu Kitab dan surnah Al-Quran Dan Al-Hadis Waqaulat as-sufiyah Disebutkan Imam Imam Ahmad Ibn Kudama Disebutkan Ibn Kudama Menyinggung Waqaulat as-sufiyah Yaitu Ilmu l-ikhlas Wa'afatun nufus Yaitu Mengenai ikhlas Dan kehancuran jiwa Afatun nufus Ini Ini Disebutkan Di dalam kitab ini Waqaula Waqaula Al-Mutakallimun Siapa orang-orang Mutakallimun? Yaitu orang-orang Yang ahlul filsafat Ahlul filsafat Kemudian Filsafat ini Aslinya dari Dari Mantik Aristu Orang-orang Eropa Kemudian Mau diislamkan Ilmu Orang Barat Yang mau diislamkan Menjadi filsafat Terutama Masalah ilmu Tentang Tentang Rob Mengenai Kekuasaan Allah Mengenai Allah Mau diislamkan Namanya Mutakallim Namanya Menjadi Ilmul kalam Dan ini Sudah dibanta Oleh Rahimahumullah Sayyuhul Islam Ibn Taymiyah Yang meninggal Tahun 728 Hijriyah Pada tahun 700an Yaitu Periode Setelah Imam Ibn Qudama Ini Dibantah Di dalam Kitabnya Terutama Yaitu Ar-Rod 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 Al-Mantikiyin Ilmu Logika Logika Tidak 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 Dibutuhkan Orang-orang Pandai Dan Tidak Diberlukan Sama Orang Buduh Orang Buduh Dan Orang Pandai Bukan Karena Logikanya Benar Bukan Karena Logikanya Mengenai Karena Waktu itu Orang Islam Kata Waktu Zamannya Muktasim Sekitar Itu Orang Terheran Mereka Melihat Namanya Logika Yang Dibawa Oleh Mantik Aristoteles Ketika Itu Logikanya Masuk Akal Dan Bisa Katanya Bisa Memberikan Apa Membawa Kebaikan Kepada Masyarakat Padahal Logika Itu Kata Ibnu Taimiyah Jelas Logika Itu Mantik Itu Tidak Diperlukan Orang Yang Bodoh Dan Tidak Diperlukan Orang Orang Pandai Orang Pandai Bukan Karena Logikanya Yang Pandai Orang Bodoh Bukan Karena Bodohnya Tentang Logika Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Taimiyah Dalam Kitab Radul Al-Mantikiyin Yang Dinamakan Orang-orang Logika Itu Adalah Ilmu Yang Tidak Ada Dasarnya Bagaimana Ilmu Yang Tidak Ada Dasarnya Menjadi Dasar Daripada Ilmu Ilmu Yang Ada Disiplin Daripada Hari Ini Itulah Rahimahum Allah Ibnu Taimiyah Wa Kolal Mutakallimun Hua Ilmul Kalam Yang Dinamakan Ilmu Katanya Ilmul Kalam Ilah Ghairi Dalik Minal Akwal Allati Laisa Fiha Qaulun Murdi Dan Kata-kata Ini Dibantah Kata-kata Yang Tidak Menyenangkan Orang Yaitu Orang-orang Ahlul Kalam Yang Mengandalkan Pikiran Yang Mengandalkan Otak Yang Mengandalkan Logika Itu Orang Ahlul Kalam Wassahih Annahu Ilmul Mu'amalatul Ab Lirabbihi Ibnu Kudama Setelah Memberikan Ini Ikhtilaf Ulama Kemudian Ditarjih Kemudian Dikuatkan Yang Benar Assahih Yang Dinamakan Ilmu Itu Adalah Ilmul Mu'amalatul Ab Lirabbihi Ilmu Mu'amalannya Hamba Allah Kepada Robnya Yaitu Ilmu Tentang Tauhidul Uluhiyah Ilmu Tentang Tauhidul Syariah Ilmu Mu'amalatul Ab Lirabbihi Bagaimana Mu'amalatul Seseorang Terhadap Robnya Itulah Yang Dinamakan Ilmu Demikianlah Kajian Pada Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Allah Subhanallah Ta'ala Senantiasa Memberikan Manfaat Daripada Ilmu Ini Mudah-mudahan Ilmu Ini Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Terutama Hujjah Kita Di hadapan Allah Kita Akhiri Kajian Ini Dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaik Ilaik Ilaik